Hai semua, kali ini aku mau bikin sapo tahu yang enak dan gampang banget bikinnya Kalau kalian pengen tau gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahan-bahannya Ikutin terus videonya sampai selesai Bahannya aku pakai 100 gram udang yang sudah aku cuci bersih Udah dikupas, disisakan ekornya aja Dilumuri dengan jeruk nipis Aduk-aduk, lalu diamkan 15-20 menit Nah ini udangnya kita sisihkan dulu ya Sekarang aku akan potong topunya Kita potong bagian tengahnya seperti ini Lalu keluarkan plastiknya ya Lalu kita potong-potong topunya Ini pelan-pelan ya Karena topu itu sangat lembut Nah sebelum digoreng Kita lumuri dulu Topunya menggunakan tepung maizena Seperti ini Lakukan semuanya sampai selesai Sekarang aku goreng topunya di minyak yang sudah benar-benar panas Nah ini untuk teflonnya Aku pakai dari Stain Cookware Ini yang seri Cosmopan Dapat tiga kayak gini Dan aku pakai yang ukuran paling kecil Nah kalau misalnya udah kecoklatan seperti ini Baru boleh kita balik Itu pun pelan-pelan ya Jangan baru dimasukin topunya Udah kita bolak-balik Itu bisa bikin topunya jadi hancur Nah kalau misalnya udah matang kayak gini Kita angkat dan tiriskan Untuk bumbunya Aku pakai setengah buah bawang bombay Ini aku akan iris Disini aku pakai pisau dan talanan dari Stain Cookware Ini pisaunya tajam banget ya Lalu untuk bawang putihnya Aku pakai dua siung Disini aku akan cincang Sekarang aku akan potong-potong sayurannya Aku pakai satu buah wortel Diiris tipis seperti ini Untuk sayurannya sesuai selera kalian Boleh juga pakai sawi atau brokoli Atau sayuran yang kalian suka Lalu aku pakai jagung semi Dipotong di belah dua seperti ini Sayuran hijaunya Aku pakai pak choy Disini aku udah panaskan minyak Masukkan bawang bombay Dan juga bawang putih Kita tumis hingga harum Dan juga layu Nah ini pennya Aku pakai yang Cosmo Pen Yang ukuran paling besarnya Ini ukuran 32 cm Sekarang masukkan wortel Lalu masukkan udang Yang sudah aku rendam Dengan jeruk nipis Dan udah aku cuci bersih lagi ya Kita tumis Sehingga udangnya berubah warna Masukkan 2 sendok makan saus tiram 1 sendok teh minyak wijen Masukkan jagung semi Tambahkan air Kurang lebih sekitar 300 ml Masukkan 3,4 sendok teh garam Dan 1,4 sendok teh kaldu ayam bubuk 1 sendok teh gula pasir Dan juga 1,4 sendok teh merica bubuk Aduk rata Jangan lupa Jangan lupa dicobain rasanya Kalau kuahnya udah mendidih Masukkan pak choy Dan juga topu Yang sudah digoreng Ini pelan-pelan aja ya Ngaduknya Karena topunya ini kan lembut banget ya Sekarang masukkan 1 sendok makan tepung maizena Yang sudah aku larutkan dengan air Lalu aduk Hingga kuahnya mengental Seperti ini Nah ini kita jangan masak terlalu lama ya Cukup seperti ini aja Kita matikan apinya Nah ini dia Sapo tahunya udah jadi Bikinnya gampang banget kan Semoga kalian suka sama video ini Jangan lupa like dan subscribe juga Buat kalian yang belum subscribe Makasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa